Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat sinopsis mega series panggilan yang tayang malam hari ini 22 Agustus 2022 Episode 149 Kali ini kemeriahan lomba 17 Agustus sedang melanda komplek perumahan Habibie Terlihat semua kali ini antusias mengikuti perlombaan-perlombaan yang diadakan oleh RT sekitar Dan terlihat kali ini Raja Kiko Mala Ilham dan juga yang lainnya sedang melakukan lomba balap harung Terlihat antusias warga dan juga keluarga Habibie lainnya benar-benar menyatu jadi satu Dan tidak ada permusuhan satu sama lain Sejenak semua masalah dilupakan terlebih dahulu dan kali ini terlihat semua bahagia dengan perlombaan-perlombaan yang mereka ikuti di acara 17 Agustus itu Semua terlihat kompak semua benar-benar senang dengan acara itu Dan terlihat pula semua benar-benar antusias mengikuti segala perlombaan-perlombaan Terlihat pun kali ini ada kekompakan antara Lian dan juga keluarga Habibie Yang sebelumnya kita lihat kita masih benar-benar marah dengan Lian karena dianggap telah membunuh sang Mami Namun di acara 17 Agustus kali ini Alhasil keluarga Prick benar-benar menyatu kembali Dan semua melupakan masalah mereka masing-masing sejenak dan antusias mengikuti segala perlombaan-perlombaan Yang diadakan di komplek di mana keluarga Habibie berada Wah kali ini baik malah Raja, Kiko dan juga lainnya benar-benar senang dengan perlombaan-perlombaan yang diadakan di komplek sekitar mereka tinggal Terlihat ada Raja dan juga Kiko sedang melakukan lomba barap karung Terlihat semua antusias dengan perlombaan-perlombaan itu Dan kira-kira siapa yang akan memenangkan perlombaan barap karung tersebut ya guys Yang terlihat antara Mala, Raja, Ilham maupun Kiko Wah makin penasaran ya guys dengan episode malam nanti Akan seperti apa meriahnya perlombaan yang akan diadakan di komplek tempat tinggal Habibie itu Sementara itu, bagi semua kapel-kapel pasangan termasuk kali ini pasangan fenomeal Habibie dan juga Gita Serta Fokkelian dan Ilham sekaligus malah mengikuti lomba make up Terlihat semua cowok pun mengenakan tutup mata agar mereka memake upi wanita yang ada di depannya secara mata tertutup Dan kali ini keseruan benar-benar menyatu menjadi satu Namun terlihat kali ini kekompakan ditunjukkan oleh Habibie dan juga Gita Yang selalu kompak dalam hal apapun termasuk kali ini dalam perlombaan Memake upi pasangan masing-masing secara tutup mata Namun sepertinya tidak bagi Lian dan juga Fokkel Fokkel yang masih marah dan masih kecewa dengan Lian Karena Lian lagi-lagi menyakiti hatinya Nampak Fokkel tidak bersemangat di make upin oleh Lian Karena sakit hati yang kali ini Fokkel masih rasakan Lian yang selalu membuat hatinya terluka Namun nampaknya Fokkel tetap mengikuti perlombaan itu Karena ternyata Fokkel dan juga Lian menjadi satu pasangan di perlombaan itu Dan terlihat antusias pun kali ini benar-benar sangat ramai Dengan semua warga yang datang Dan termasuk Ilyas terlihat ada di samping lapangan bersama dengan Nabila Wah kira-kira akan sekopak apa ya guys Pasangan Lian dan juga Fokkel Yang sampai detik ini mereka belum bisa menyatu Karena permasalahan mereka yang tak kunjung kelar Dan terlihat Fokkel masih benar-benar sangat kecewa dengan Lian Karena masalah kemarin Yaitu Lian begitu saja meninggalkan Fokkel Dan justru Lian menyatukan Fokkel bersama Raymond lewat dinner makan malam itu Dan itu yang membuat Fokkel masih sangat marah dengan Lian Dengan sikap Lian pula Namun sekompak apa kali ini dalam keadaan saling marah satu sama lain Mereka disatukan dalam satu pertandingan yang membutuhkan kekompakan di antara mereka Namun sepertinya justru pasangan Habibie dan juga Gitalah yang paling kompak Sehingga terlihat mereka kali ini yang memenangkan pertandingan make up Antara pasangan masing-masing Terlihat semua bahagia semua bertepuk tangan dengan pasangan yang paling kompak Yang tidaklah lain adalah Habibie dan juga Gita Dan menambah kebahagiaan setelah kelahiran bayi gemar mereka Dan kira-kira akan seperti apa kelanjutan perlombaan di acara 17 Agustin kali ini ya guys Semoga saja tidak ada kejahatan-kejahatan yang ada di perlombaan tersebut Karena kita ketahui Raymond dan juga Meta ternyata ada di tempat yang sama Semoga saja mereka tidak merencanakan kejahatan-kejahatan kepada keluarga besar Bilal Sehingga acara tersebut akan tetap berjalan dengan lancar Karena seperti kita ketahui Meta menjadi fotografer di acara tersebut Sedangkan Raymond masih mengamati gerak krik Lian Jika nantinya Lian masih mendekati fokus Makin penasaran ya guys dengan keseruan malam hari nanti Akan seperti apa kompaknya keluarga prik ini ketika mereka melakukan lomba bersama-sama Dan semoga saja di momen seperti ini tidak akan ada lagi kejahatan-kejahatan Raymond Dan juga Meta yang membuat suasana semakin gaduh Karena kejahatan mereka benar-benar memang luar biasa Membuat keluarga Bilal terpecah belah Makin penasaran ya guys dengan keseruan malam hari nanti Siapakah yang nantinya akan menjadi pemenang di setiap perlombaan-perlombaan Yang diadakan di sekitar komplek keluarga Habibie tinggal Dan bagaimanakah kekompakan pasangan dan kapal-kapal di sinetron ini Di acara 17 Agustusan ini Jangan lupa saksikan terus panggilan setiap hari Tentunya hanya di Indusiar Terima kasih telah menyaksikan video ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya